Intro Hai guys, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ Renungan kita kali ini berjudul sudah terbiasa Yang didasarkan pada kitab Yeremia pasal 13 ayat 20 sampai ayatnya yang ke 27 Dan yang menjadi pusat refleksi kita adalah Yeremia pasal 13 ayat 23 yang berbunyi demikian Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah pelangnya? Saya Ceng Lison dari GKI Anugerah, Bandung Sejak kecil kita terbiasa menyantap nasi sebagai menu sarapan Apapun lauknya, kita harus makan nasi Nasi sebagai menu sarapan tampaknya telah mendarat daging dan menjadi kebiasaan bagi kita Juga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Nasi menjadi menu utama untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam Konon belum makan namanya kalau tidak makan nasi Pemberontakan kepada Allah sepertinya sudah mendarat daging bagi bangsa Israel Begitu mendarat dagingnya sehingga Yeremia merasa putus asa Dan ia mengibaratkan perbuatan bangsa Israel dengan perumpamaan ustahil Bagi orang Ethiopia mengganti kulit dan macan tutul mengubah belah Perumpamaan ini seolah-olah menegaskan bahwa bangsa Israel yang terbiasa berbuat jahat Tidak mungkin berubah menjadi baik Yeremia berharap peringatan ini membuat bangsa Israel mau belajar untuk mengubah kebiasaannya Sehingga mereka berbalik kepada Tuhan dan menjadi bangsa yang taat Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah Untuk itu perlu kesadaran dari diri sendiri Lalu ada kemauan untuk berubah Serta ketakunan untuk bersama Konon untuk merubah sebuah kebiasaan Memerlukan waktu sekitar 2-3 minu tanpa tertentu Teman-teman Yud mungkin kita memiliki satu atau bahkan lebih sikap buruk yang sudah mendarah dari Dan sama seperti bangsa Israel Allah ingin kita berubah dan berbalik kepadanya Ia juga ingin kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel Maukah kalian mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Membutuhkan proses? Ya, sulit? Pasti Namun, selama ada kemauan dan bersama Allah Pasti bisa Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!